Intro Halo, welcome back to my youtube channel Buat kalian buat channel aku, hi, aku Sari Sekarang ini bakal ngebahan cushion salsa Ingat gak, aku pernah bahas ini Mungkin sekitar 2 tahun lalu Waktu mereka pertama banget launching Dan sekarang ternyata mereka udah upgrade terus ya Dari segi shadesnya Terus puffnya Pokoknya emang berbeda dari yang dulu pertama kali mereka launch Makanya aku penasaran banget buat cobain lagi Tadinya mereka ada 3 shades Dan mereka sekarang udah tersedia dalam 6 shades Hari ini aku bakalan swatcha semua shadesnya di kulit aku Dan kita lihat nanti shades apa yang kira-kira masih cocok sama kulit aku Tapi sebelumnya buat kalian buat channel aku Jangan lupa dulu buat subscribe channel aku di bawah Karena subscribe dari kalian bakal bantu banget aku buat growing seterusnya Dah, thank you! So ini dia Salsa Cover Me BB Cushion Dia datang dengan packaging yang super wow kalau aku bilang Ini salah satu cushion lokal yang super affordable Aku bilang ini masih sekitar Rp50.000-Rp60.000 itu Dan di dalamnya dia tuh dapet cushion dan dia juga dapet mini sponge Sponsenya mungil banget, ini tuh enak banget buat jangkau daerah yang nyelip-nyelip gitu loh Dan ini dia produknya Tadaaa Salsa Cover Me BB Cushion Packagingnya masih sama seperti yang pertama kali dia launch Tapi bedanya puffnya sekarang mereka udah teardrop Oke langsung aja aku bakalan swatcha semua warna di kulit aku Ada 01 A4E untuk cerah natural dengan warm undertone Ada 02 Cashew untuk natural dengan warm to natural undertone Ada 03 Caramel untuk sawo matang, olive undertone Ada 04 Seasame untuk cerah pink alami dengan pink undertone 05 Almond untuk kuning langsat dengan yellow undertone Dan 06 Hazelnut untuk kulit cerah dengan cool to natural undertone So ini dia ke-6 warna cushionnya si Salsa Aku pikir tadinya aku tuh paling cocok di shade 03 Caramel Karena dia bilang buat sawo matang kan Sedangkan aku tuh emang undertone-nya warm I think kayak aku lebih cocok di 02 Cashew gak sih? Yang warm to natural undertone Walaupun dia bilangnya natural Tapi aku rasa aku hari ini bakalan coba yang 02 Cashew deh Oh iya udah dia harganya affordable banget Tapi dia tetep nyediain refill dong Dan refillnya juga pasti lebih affordable lagi kan Dan bisa lebih hemat daripada kalian beli cushion baru Itu kayak sekitar 35-39 ribuan gitu loh Ini bener-bener affordable banget Pauvel lucu banget ya Dia sisi belakangnya tuh warna orange gitu Ini yang khas yang 02 Cashew Aku suka fillsnya sama cushion ini Dia tuh cukup lembab tapi gak yang terlalu basah Untuk covertsnya buat aku dia medium coverts Masih mudah banget juga di blend Dan untuk lemnya dia juga bilang ini antioksidasi Jadi nanti kita bakalan tes juga ketahanannya White-white Ini aku sebenernya masih yakin gak yakin sama shadesnya Jadi ini kan yang 02 Cashew Sedangkan dulu aku pake yang 03 Caramel Kayaknya nanti aku setengahnya bakalan pake 03 Caramel ya Biar kita bisa liat nanti sebenernya shade apa yang paling cocok Ini juga cukup ringan ya Dia udah sensitive skin friendly Jadi ini aman banget buat dipake tiap hari pun Cocok buat semua jenis kulit Dan dia juga punya anti-inflammasi Jadi bagus banget buat kemerahan Untuk meredakan kemerahan di kulit Meningkatkan skin barrier Dan dia juga punya sebum control Kemarin aku sempet pake nge-gym loh Padahal nih aku coba kasih wear testnya sedikit disini Kemarin aku pake Kemarin aku pakenya shade coat 03 Caramel ya Dan itu aku pake keringetan pun juga Enak banget gitu Gak yang longsor Aku tep pake handuk pun juga Gak yang langsung ilang Jadi masih bagus aja gitu di kulit Untuk area bawah mata aku bakalan coba pake yang beauty blendernya Bisa gak sih? Oh bisa GELAP ya Jadi aku bakalan lebih cover lagi Double cover di bagian bawah mata Aku kerennya kosong dokesiu Terlalu terang Kita lihat lagi nanti Sebelahnya aku bakalan pake yang 03 Caramel Mungkin waktu swatches tadi di kulit aku Karena dia tebel ya Jadi warnanya memang mungkin beda Sama kalo misalnya aku tag dengan cover Yang sebenernya pake puff So kita lihat kalo misalnya aku pake yang 03 Caramel Di sisi kanan aku Sebenernya untuk yang caramel ini Untuk tingkat kecerahannya kemarin aku pake sih cukup pas ya Setelah dia nge-set Setelah dia nge-set ya Jadi bukan Sebenernya bukan setelah dioksidasi Tapi setelah dia nge-set Tuh mungkin dia waktu di tap awal Memang keliatannya cerah banget gitu di kulit aku Tapi nanti kita bakalan set powder juga Aku bisa lihat yang 03 Ternyata waktu diaplikasiin dia Emang tingkat kecerahannya lebih gelap Diwendingkan yang 02 Jadi mungkin ini untuk kalian yang kulitnya lebih medium sih Yang belum sampai ke sawo matang banget Jadi kayaknya kalo sawo matang aku lebih rekomen Mungkin yang 03 Caramel ya Hopefully saya bisa ngeluarin shades yang mungkin lebih gelap lagi Buat kulit-kulit yang sawo matang Wait aku jadi penasaran sama warnanya Jadi aku lagi nyoklatipin tangan aku Dan aku bakalan aplikasiin gitu Setengah-setengah Semua shadesnya buat aku Akan cek oksidasinya nanti setelah 2 jam Alright Jadi kalo misalnya dari semua swatches yang aku tempel di tangan aku Ini dari 01, 02, 03, 04, 05, dan 06 Ternyata memang 03 tuh lebih gelap ya Setelah dia ngeset Beda sama swatches Kalo misalnya aku pake jari tadi ternyata I think ya aku masih tetep di 03 sih Oke aku jadi memutuskan untuk meng-apply seluruh wajahku Pake yang 03 aja Soalnya setelah ngeset Dia emang warnanya lebih cocok buat sawo matang sih Tuh coversnya Kelihatan lagi kan beer face aku Semua kemerahan Aku udah keliatan lagi Jadi emang coversnya sebagus itu sih Yes nih dia aku udah aplikasin Satu muka pake 03 caramel Shades aku memang Dan dia biar lebih tahan di kulit aku Aku bakalan set dia pake loose powder as usual Karena aku kan emang oily skin Kayaknya jarang banget Tapi bisa pake complexion atau cushion tanpa loose powder Tuh dia bakalan jadi lebih awet dan lebih transfer proof Tuh setelah dia ngeset Warnanya udah lebih masuk lagi ya di kulit aku Caramelnya tuh segini warnanya setelah diset Tapi kalo misalnya kalian mau lebih ada dimensinya Bisa pake bronzer lagi Tapi sebenernya ini tanpa bronzer pun buat aku udah cukup oke kok Dia cukup natural gitu juga di kulit aku Ini dia hasil complexionnya Bener-bener semua kemerahan aku Ketutupan ya yang bare face awal aku Dan ini juga rasanya masih ringan banget Nggak lengket sama sekali Nyaman banget juga di kulit aku yang berminyak Oke aku bakalan setting makeup aku yang lain dan I'll be back So ini dia hasil makeupnya Aku pake cushion dari Salsa Salsa cover from BBB cushion dan ini shade yang 03 Caramel Ya ini dia finalnya Ternyata setelah dia ngeset ya Setelah cushionnya kering dan dia ngeset di kulit aku Tune warnanya segini Jadi buat aku ini shade tergelam mereka ya Mereka bilang ini untuk selamateng dan buat aku yang 03 Caramel Ya cukup enough lah untuk kulit aku Masih masuk nggak yang terlalu terang banget Jadi untuk daily pun ini aku masih pede aja buat pakai Dan ini emang feelsnya ringan banget Jadi emang beneran nyaman banget buat setiap hari Dan ini aku bakalan coba tes transfernya Tuh dia setelah ngeset udah nyaman banget kan Udah nggak lengket Dia juga udah nggak transfer lagi produknya Jadi ini bakalan awet banget juga Hari ini juga aku bakalan pergi sih sebenernya Lumayan setengah hari nanti aku bakalan kasih lihat kalian wear testnya ya Tapi sebenernya aku bakalan nungguin ini kering sekitar 2 jam Dan aku bakalan kasih kalian cek oksidasinya So ini kena warna yang udah ngeset di kulit aku Sebenernya kayak udah hampir menyerupai warna kulit aku ya Ini udah sekitar 2 jam Aku bakalan samain sama fresh apply-nya Ini yang 01 Ivory Ini yang 02 Cashew Tuh buat aku dia warnanya nggak terlalu beda jauh dengan yang udah 20 jam dipakai Ini shades aku 03 Caramel Ini udah ngeset bener-bener kayak warna kulit aku ya Ini fresh apply-nya Ini yang udah aku pakai 2 jam dan ini yang aku fresh apply Jadi warnanya tuh emang nggak berubah dan nggak jadi lebih kusam Tapi emang lebih ngeset ke warna yang dituju dan lebih matte hasilnya Dan ini kalau misalnya aku zoom ya hasil makeupnya Lihat deh Dia cakep banget Dia juga punya blurring effect Jadi tekstur pori-porinya tuh lebih ngeblur dan hasilnya jadi flawless banget Tapi memang dia hasilnya emang matte ya Matte dan bukan yang dewy atau yang glow gitu Jadi ini bakalan aman juga buat oily skin kayak aku Tapi matte-nya tuh bukan dead matte dan ini cantik banget sih Buat natural daily look pun ini bagus banget Hello welcome back Ini aku balik wear test sekitar 4 jam Aku pakai cushionnya salsa Tadi aku sempet pergi dan naik motor Dan aku sempet keujanan gitu Dan ini dia hasil wear testnya Aku ambil wear test ini sebelum aku mandi ya please Buat aku ini ketahanannya cukup oke banget sih Walaupun aku tadi diterjang hujan Tapi dia masih tetap stay dan nggak langsung longsor Mungkin kayak hilang di beberapa bagian aja Tapi nggak yang terlalu hilang Jadi ini masih bagus banget dan masih berasa ringan juga di kulit aku Yang kita cek Transfernya tuh dia masih enak banget di kulit Dan masih transfer proof juga Jadi buat aku cushionnya salsa ini cukup approve ya Buat kalian yang mungkin kulitnya oily pun kayak aku Tapi nggak berasa ring juga sama sekali Covernya pun juga masih oke Masih tahan Jadi untuk climb-nya yang bisa long lasting Buat aku ini cukup oke sih Dan untuk warnanya pun buat aku juga masih bagus ya Lama-lama juga nge-set dan masuk di kulit aku Warna caramel ini buat aku cukup approve sih Setelah di-set dia masih oke di kulit aku Oke sekian dulu review aku hari ini tentang cushionnya salsa Cover me baby cushion Buat kalian yang suka sama video aku Kalian boleh comment, like, dan subscribe ke channel aku di bawah Karena aku suka berifin tentang makeup Untuk membuat kulit selamatang Jadi stay tune Jangan lupa juga follow instagram aku di saat giri lagi Jadi kita bisa berteman Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.